Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Aniq Rabi Tatul Hasanah dengan name 181-3304x382 kelas 6 PGSD A3 dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya untuk memenuhi ujian akhir semester pada pembelajaran kolokium matematika yang diampu langsung oleh Ibu Esti Triani MPD untuk itu kita simak presentasi kali ini baik, disini saya mengambil judul jurnal yang saya review yaitu pengaruh penggunaan media blok pecahan terhadap minat belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas 3 SD Kompleks Larian Bangi Kejamatan Makassar, Kota Makassar untuk penulis jurnalnya atau artikel tersebut diantaranya yang pertama yaitu Latri yang kedua Ahmad Shawaluddin yang ketiga Amroh dan nama jurnal yaitu Jikap PGSD atau Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan untuk tahun terbitnya yaitu pada tahun 2019 dan halamannya terdiri dari 10 halaman lalu untuk latar belakang dari jurnal yang saya review ini adalah yang pertama, salah satu masalah yang sering dicumpai siswa sekolah dasar atau SD dalam pembelajaran matematika adalah bagaimana memahami objek abstrak dari matematika itu sendiri pemahaman peserta didik mengenai objek abstrak matematika dinilai menjadi perhatian utama bagi guru dalam mengajarkan matematika indikator yang masih lemah pada pemahaman siswa sekolah dasar diantaranya yang pertama yaitu konsep dasar operasi bilangan yang kedua pengukuran dan yang ketiga yaitu geometri selanjutnya, selain itu minat belajar merupakan permasalahan dalam pembelajaran matematika yang dinilai membutuhkan, sangat membutuhkan perhatian utama upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan menawarkan beberapa strategi pembelajaran dan memperkenalkan media atau model dari benda-benda konkret yang tepat sesuai dengan tahapan belajar siswa sekolah dasar salah satu materi yang dinilai perlu dan sangat perlu dibenahi dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah masalah materi pecahan materi pecahan sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari siswa untuk itu, pada materi ini perlu dipenahi untuk lebih dipelajari lagi lalu yang ketiga yaitu tentang media blok pecahan media blok pecahan merupakan media pembelajaran yang dapat merangsang proses berpikir siswa karena bentuknya yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan jumlah pecahan sehingga siswa dapat memainkan dan menghubungkannya secara langsung dengan konsep pecahan yang sudah dipelajari agar pemahaman siswa yang tadinya abstrak dapat menjadi konkret melalui pengalaman langsung atau praktek langsung selain itu, media ini melibatkan keaktifan peserta didik sehingga minat belajar anak dapat meningkat dan mengikuti pembelajaran matematika tersebut lalu tujuan pada jurnal di sini, tujuan penelitiannya yaitu yang pertama melihat pengaruh serta perbedaan hasil belajar terhadap penggunaan media blok pecahan pada mata pelajaran matematika antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang kedua yaitu melihat pengaruh serta perbedaan minat siswa terhadap penggunaan media blok pecahan pada mata pelajaran matematika antara kelas eksperimen dan kelas kontrol harapannya di sini, harapan dari peneliti mereka dapat mengaplikasikan media blok pecahan pada materi pecahan yang diharapkan mampu meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika tersebut untuk populasi, populasi yang diambil peneliti di sini siswa kelas 3 pada SD Kompleks Lariang Bangi yang terdiri dari 3 sekolah diantaranya SDN Lariang Bangi I, SDN Lariang Bangi II, dan SDN Lariang Bangi III pada tahun pelajaran 2017 sampai 2018 pada semester genap dan untuk sampel yang diambil dari populasi tersebut adalah peneliti memilih dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol dari total populasi tersebut lanjut untuk metode penelitian peneliti di sini menggunakan desain yaitu pre-test, post-test, kontrol group design yaitu dengan teknik pengumpulan data yang pertama yaitu melalui angket angket di sini dalam bentuk skala likert yang berupa pertanyaan berbentuk deskriptif skala likert ini digunakan untuk mengukur sikap pendapat, persepsi orang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial seperti sangat setuju, setuju ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju itu contoh dari angket yang kedua yaitu lembar observasi di sini peneliti melaksanakan di sini dilaksanakan oleh peneliti yaitu sebagai guru dan observer pengumpulan data meliputi lembar observasi keterlaksanaan pada proses pembelajaran dan aspek yang diamati yaitu ada pembukaan, penyampaian materi menggunakan media blok pecahan lalu proses diskusi siswa umpan balik dan penutup lalu teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu menggunakan dokumen di sini pengambilan data yang akurat seperti gambar telaksanaannya kegiatan proses pembelajaran lembar angket dan kondisi lingkungan belajar siswa dan untuk teknik analisis datanya di sini peneliti mengambil dua yang pertama yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan tingkat ketertarikan atau minat siswa dalam pembelajaran matematika jadi ketika diberi perlakuan penggunaan media blok pecahan dengan tanpa diberi perlakuan media blok pecahan di sini pasti ada dua kelas ya dari kelas eksperimen dan kelas kontrol lalu untuk teknik analisis data yang kedua di sini peneliti menggunakan teknik analisis data statistik inferensial jenis statistik parametrik yang digunakan peneliti yaitu independent sample t-test independent sample t-test yang digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan signifikan antara dua varian atau kelompok yang berbeda jadi peneliti di sini membandingkan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol apakah ada perbedaan secara signifikan atau tidak lanjut untuk hasil dan pembahasan yang kedua yaitu hasil analisis statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran minat belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada kelas eksperimen lebih dari 50% minat belajar siswa sebelum penggunaan media pecahan blok pada pembelajaran berada pada kategori kurang berminat dan setelah diberikan perlakuan menggunakan media blok pecahan minat belajar siswa meningkat dengan persentase lebih dari 50% ini dalam kategori berminat sedangkan pada kelas kontrol minat belajar siswa sebelum dan sesudah pembelajaran tanpa sekali menggunakan media blok pecahan tidak mengalami peningkatan karena hasil angket menunjukkan bahwa lebih dari 50% minat siswa masih berada pada kategori kurang berminat lalu untuk hasil dan pembahasan yang ketiga yang terakhir yaitu selanjutnya pada analisis statistik inferensial menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan terhadap minat belajar siswa setelah penggunaan media blok pecahan pada proses pembelajaran hasil pengujian hipotesis dilakukan dengan dua cara yaitu membandingkan dihitung dengan T-table serta membandingkan nilai probabilitas dari hasil statistik menggunakan uji T independent sample T-test diperoleh nilai T-table sebesar 2,035 dengan F33 sedangkan nilai T-hitung sebesar 2,672 dari data tersebut terlihat bahwa T-hitung lebih besar daripada T-table atau sama dengan dengan 2,672 lebih besar dengan 2,035 sehingga dapat dikatakan bahwa HO ditolak dan HO diterima jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif penggunaan media blok pecahan terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 3 di Sekolah Dasar Kompleks Lariang Bangi Kecamatan Makassar Kota Makassar untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil observasi menggunakan lembar keterlaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan media blok pecahan menunjukkan bahwa suasana proses pembelajaran dengan menggunakan media blok pecahan pada kelas eksperimen berlangsung secara efektif Hal ini dikarenakan karena kategori presentase untuk setiap pertemuan ini mengalami peningkatan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 tadi Selain itu nilai post-test dan pre-test pada kelas eksperimen ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% siswa berada pada kategori berminat sedangkan pada kelas kontrol ketika dilakukan post-test lebih dari 50% siswa berada pada kategori kurang berminat Lalu pengaruh minat siswa terhadap media blok pecahan rata-rata respon siswa berada pada rata-rata 78 dengan standar deviasi 5,28 dari skor ideal 100 Dari paparan yang sudah dijelaskan terdapat pengaruh positif penggunaan media blok pecahan dalam proses pembelajaran Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan minat siswa yang terjadi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol saat menggunakan media blok pecahan dalam pembelajaran yang sehingga hal ini disebabkan karena nilai probabilitas yang didapatkan yakni 0,012 dan untuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya review ini adalah dari kelebihannya terlebih dahulu yang pertama pendahuluan memuat permasalahan dengan runtut dan sangat jelas disertai penelitian terdahulu yang mendukung untuk memperkuat hasil penelitihannya yang kedua isi jurnal sudah lengkap dan sesuai dengan aspek jurnal yang telah ditentukan yang ketiga sudah memiliki EISSN atau PESSN dan yang keempat yaitu teknik pengumpulan data dan analisis data tersusun dengan tepat dan mudah dipahami oleh pembaca untuk kekurangan sendiri dari jurnalist yang saya review ini yang pertama yaitu masih terdapat kalimat yang kurang efektif yang kedua sumber atau daftar pustaka yang digunakan masih di bawah 10 tahun jadi masih menggunakan tahun 2009 2009 dan 2008 dan sebagainya cukup sekian presentasi dari review jurnal yang saya presentasikan untuk itu apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian presentasi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati